Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan bagaimana kuatnya Gajah E2. Dan apapun pembukaan lawan teman-teman, di sini kita bisa hancurkan dengan kekuatan Gajah E2. Dan untuk contoh demonstrasi di sini, saya ada tiga pembukaan yang berbeda. Oke, dan seperti apa kemenangan cepat dengan Gajah E2? Silahkan teman-teman tonton sampai selesai. Oke, untuk pembukaan di sini, saya ada Tyler Ovening. Pion E4, Pion E5, lanjut kuda menyerang pion, dan kuda lanjut melindungi pion. Kita bisa mulai dengan The Power of E2, Gajah E2. Oke, di sini langkah populer hitam biasanya kuda akan ke F6 atau Gajah akan ke C5. Seperti Gyoko Piano. Oke, dan pertama bila hitam lanjut, Gajah C5. Kita bisa lanjut pukul pion dengan kuda. Bang, kuda itu gratis bang. Kenapa dikorbankan bang? Tenang teman-teman, jika kuda di sini, lanjut menerima pengorbanan dari kuda. Kita lanjut pion D4. Oke, jadi di sini, kita akan menebus minor vis kita yang sudah kita korbankan. Jika Gajah kali pion, tentu menteri pukul Gajah kembali menyerang kuda, juga pion G7. Atau bila di sini, Gajah lanjut D6. Ini langkah yang paling populer untuk hitam di posisi ini. Jelas, kita pukul saja kuda dengan pion. Setelah Gajah lanjut pukul pion. Teman-teman bisa serang Gajah dengan pion. Jika Gajah F6, kita lanjut pion E5, tentu menyerang gajah. Atau jika Gajah di sini lanjut D6. Teman-teman tunda serang Gajah, tapi menteri lanjut D4. Jelas di sini, kita menyerang pion G7. Jika kuda memblok, jelas di sini, kita garpu kuda dan gajah pion E5. Atau bila di sini, menteri yang memblok atau mengadukan menteri, sama kita bisa garpu dengan pion lanjut E5. Dan jika menteri lanjut H4, maka lanjut pion G3. Jadi di sini, tetap gajah gelap hitam akan kita dapatkan. Oke, kita mundur. Jadi di sini, langkah yang paling mungkin untuk menghindari serangan menteri kepada pion G7 adalah pion F6. Kita bisa lanjut tukarkan pion. Dan jika pion kali pion, maka lanjut pion pukul pion. Dan di sini, langkah aman untuk gajah adalah lanjut E7. Teman-teman bisa lanjut rokade pendek. Dan kita bisa lihat kuda hitam sayap raja di sini tidak bisa berkembang. Karena bila lanjut H6, maka lanjut gajah pukul kuda. Jadi langkah yang populer untuk hitam di posisi ini, atau biasanya hitam akan lanjut pion D5. Membuka pilih gajah diagonal terang. Kita lakukan N pasan. Oke, di sini kita jelas menyerang gajah dan juga menyerang pion. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah gajah F6 menyerang menteri. Karena jika gajah pukul pion, maka jelas menteri pukul pion. Dan benteng hidam sayap menteri tentu akan kita dapatkan. Atau jika di sini gajah tidak lanjut pukul pion, tapi pion lanjut memukul pion. Maka kita lanjut pukul pion dengan menteri. Tentu benteng ini akan hilang. Dan jika gajah lanjut menyerang menteri, apa yang teman-teman akan lakukan di posisi ini? Di sini kita jangan bingung-bingung. Langsung saja eksekusi raja gajah H5 EO. Oke, teman-teman kita mundur. Tadi di sini pion pukul pion, gajah pukul pion. Dan bagaimana bila menteri lanjut pukul pion? Mengadukan menteri. Tentu kita lanjut pukul pion. Jelas kita akan lanjut memukul benteng H8. Jadi gajah akan lanjut menyerang menteri. Kita bisa lanjut serang raja dengan gajah. Oke, dan di sini raja hanya dapat ke D8. Maka silakan teman-teman lanjut gajah G5. Gajah tidak dapat memukul menteri terpin oleh gajah. Jadi di sini biasanya untuk pendapatan gajah G5, menteri akan lanjut ke C5, menyerang raja, dan lanjut memukul gajah. Karena jika di sini hitam lanjut pukul gajah, maka jelas menteri hitam akan hilang benteng F8. Tentu raja tidak dapat bergerak. Jadi menteri pukul benteng, maka menteri pukul menteri. Oke, jadi kita kembali. Jadi di sini untuk mendapatkan keuntungan, tentu hitam akan lanjut menteri C5. Menyerang raja, juga menyerang gajah G5 dua kali. Simpel saja, kita geserkan raja H1. Dan selama menteri pukul gajah. Oke, di sini menyerang menteri dua kali. Maka selamat di sini, raja hitam akan segera kita kebumikan. Dengan benteng T1. Dan di sini raja tidak dapat bergerak. Kecuali gajah memblok, maka menteri pukul gajah sekakmat. Atau bila di sini, raja hitam tidak ingin cepat EO. Tentu harus mengorbankan para perwira. Menteri memblok, pukul menteri, gajah memblok, pukul gajah, gajah memblok, dan EO. Kita mundur ke posisi ini. Atau bagaimana jika di sini, menteri tidak pukul gajah, tapi gajah pukul gajah. Teman-teman di sini, jangan tertarik dengan benteng H8. Tapi seperti tadi, benteng D1. Bila gajah memblok, maka menteri pukul gajah sekakmat. Jadi di sini, hitam harus mengorbankan menteri, memblok serangan benteng. Dan silakan di sini, teman-teman temukan sekakmat dalam dua langkah. Ingat, hanya dua langkah. Oke, teman-teman kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini, hitam telah mencoba mengukul pion dengan pion, dengan gajah, dengan menteri. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah gajah F6. Jelas, menyerang menteri, juga melindungi pion di G7. Kita lanjut, menteri M4, sekak. Dan di sini, raja dapat ke D7, juga dapat F8, dan juga dapat F7. Tapi langkah aman raja di sini adalah F8. Karena bila raja F7, maka gajah dapat lanjut menyerang raja. Atau jika raja ke D7. Dan di sini, teman-teman bisa mendapatkan menteri hitam. Gajah menyerang raja. Raja tidak dapat bergerak, kecuali pukul pion. Maka lanjut benteng D1, sekak seter. Jadi, menteri hitam di sini dipastikan akan kita dapatkan. Oke, kita kembali. Oke, jadi di sini, langkah terbaik hitam, raja F8. Lanjut, pukul pion. Menteri pukul pion. Oke, teman-teman silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kuda pelompat C3. Tentu kuda dapat lanjut melompat ke D5, menyerang menteri dan gajah. Juga dapat dilanjutkan pion P3. Gajah siap menyerang raja ke A3. Tentu bisa diikuti dengan gajah ke C4. Oke, di sini kita sangat benar-benar diunggulkan. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini, hitam menjawab dengan gajah C5. Dan bagaimana hitam di sini melanjutkan kuda F6. Oke, seperti pertahanan dua kuda dalam Italian game. Dan jika teman-teman di sini bermain klasikal game atau permainan klasik, bisa lakukan langkah-langkah standar. Pion bisa ke D3 melindungi pion, atau kuda dapat ke C3 melindungi pion, dan gajah bisa lanjut mempin kuda ke G5. Tapi jika teman-teman di sini bertipikal permain rusuh atau permain yang sangat agresif, dan jelas cocok dalam permainan cepat, pion dapat lanjut ke D4. Jika pion makan pion, kita lanjut serang kuda dengan pion. Dan biasanya kuda akan lanjut ke G4, jelas menyerang pion balik E5. Kita lanjut rokade pendek, dan setelah kuda pukul pion, kita lanjut makan dengan kuda. Kuda makan, maka lanjut menteri makan pion. Oke, di sini kita telah kalah satu pion. Tapi tenang di sini, kita menyerang kuda E5. Dan biasanya hitam akan lanjut pion melindungi kuda. Tentu juga di sini, pengaktifkan gajah terang hitam. Kita lanjutkan dengan langkah yang agresif pion F4, menyerang kuda. Dan jika kuda lanjut menyerang menteri, kita bisa pin dengan gajah, dan tentu pendek dapat lanjut E1 menyerang raja. Misal di sini, gajah mencoba mengantisipasi, kita bisa serang dengan pion. Tentu gajah tidak boleh memukul pion, karena benteng akan lanjut memukul gajah. Jadi normalnya gajah akan lanjut ke D7, kita lanjut pukul kuda. Gajah pukul gajah. Oke, di sini teman-teman, sabar dulu untuk menyerang raja ke E1. Tapi dengan lanjut pion F6, bila menteri pukul pion, kita bisa pukul dengan benteng. Dan di sini, hitam akan sangat tersendat untuk melakukan rokado pendek. Karena gajah gelapnya tidak dapat lanjut E7, karena jelas pion akan lanjut memukul gajah. Dan juga pion kita akan lanjut memukul pion, menyerang benteng dan gajah. Jadi, logisnya pion pukul pion, maka sekarang benteng E1. Tentu gajah memblok, maka lanjut kita pukul pion gratis. Menteri menyerang benteng. Jika benteng ke-8, kita lanjut gajah ke-5. Tentunya teman-teman di sini akan sangat diunggulkan, dan silakan lanjutkan permainannya. Bila benteng pukul gajah, kita pukul kembali dengan menteri. Atau jika di sini, kita melakukan blunder dengan raja, melepas pinan dari benteng, maka tentu kita makan gajah gratis, ancaman sekakmat menteri pukul pion. Bila menteri pukul benteng, kita makan dengan menteri, tentu gratis. Dan jika di sini benteng melindungi pion, maka lanjut benteng memukul pion. Sekak seter. Tentu jelas benteng kita gratis, dipukul oleh benteng. Apa yang harus kita lakukan di sini? Jelas di sini sekakmat menteri H8. Atau misal di sini, benteng tidak pukul benteng. Kalau raja di sini ke G8, jelas menteri pukul benteng EO. Jadi raja akan ke E8. Apakah teman-teman di sini melihat sekakmat dalam dua langkah? Benteng F8. Raja naik. Maka menteri F5. Oke, teman-teman kita lanjut ke jebakan nomor 2. Di sini kita akan melawan Sicilia D-Pen. Pion E4. Dan pertahanan Sicilia. Pion C5. Kuda F3. Oke, dan langkah populer dari Sicilian Player di sini adalah kuda C6. Atau pion D6. Sama saja teman-teman, jawaban kita pion C3. Misal pion D6. Maka pion C3. Dan langkah top hitam di sini adalah kuda F6. Menyerang pion E4. Maka kita lanjut gajah E2. Oke, the power of gajah E2. Bila kuda pukul pion, jelas kuda ini akan hilang menteri A4. Sekak dan menyerang kuda. Jadi tentu teman-teman dapat melanjutkan permainan dengan keunggulan satu kuda. Atau jika di sini kuda tidak memakan pion, tapi dengan langkah lain kuda ke C6. Kita bisa lanjut pion D4. Dan jika sekarang kuda memukul pion, jelas sekarang menteri kita tidak bisa menyerang raja A4, karena terhalang oleh kuda C6. Jadi kita usir kuda terlebih dahulu. Dan setelah kuda lanjut E5, teman-teman pukul kuda. Setelah pion lanjut pukul kuda, maka lanjut menteri A4. Oke, lagi-lagi kuda E4 akan kita dapatkan. Jadi di sini kita akan unggul satu kuda. Dan teman-teman bisa melanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita mundur ke posisi ini. Atau jika di sini, kuda tidak pukul pion, tapi terlebih dahulu pion pukul pion. Kita lanjut makan pion kembali. Dan jika kuda lanjut pukul pion, maka lanjut pion D5. Jika kuda lanjut melompat, maka jelas menteri A4 menyerang raja dan tentu akan lanjut mendapatkan kuda gratis E4. Jadi kita unggul satu kuda. Atau jika di sini, terlebih dahulu menteri menyerang raja. Dan sekaligus menjaga petak terang A4 dari kemungkinan menteri kita ke-4. Teman-teman di sini bisa blok dengan kuda. Dan jika kuda lanjut kali kuda, maka lanjut pukul dengan pion. Dan jika hitam di sini, berpikiran akan mendapatkan benteng dengan memukul pion. Jelas ini kesalahan besar karena ganjah akan lanjut D2. Menteri tidak mungkin memukul benteng karena akan kembali dimakan oleh menteri. Juga dipastikan di sini, kita akan lanjut memukul kuda di C6. Oke, jadi di sini, tentunya menteri tidak mungkin memukul pion. Tentu terlebih dahulu akan lanjut menggerakkan kuda. Misal melompat E5, mengajak pertukaran kuda. Kita pukul saja kuda dengan kuda. Di sini hitam bisa lanjut memukul kuda. Atau terlebih dahulu, biasanya hitam akan bermain cerdas dengan menteri pukul pion. Tentu, menyerang raja, menyerang benteng, juga kuda E5. Jadi kita bisa tutup dengan gajah. Testa menteri lanjut pukul kuda. Oke, teman-teman bisa lanjutkan permainan di posisi ini. Ya, walaupun di sini, kita kalah 2 pion. Bisa dengan benteng C1. Tentu benteng kita bisa korbankan, memukul gajah, dan lanjut gajah, menyerang raja B5. Atau jika di sini, menteri pukul pion, gratis, tis, tis. Oke, jadi di sini, kita babak belur, kalah 3 pion. Dan juga menteri di sini, menyerang pion G2. Jadi sekarang kita jangan berikan pion dengan rokade pendek. Dan misalnya di sini, kita bersiapkan rokade pendek, pion lanjut E6, bersiapkan gajah E7, dan akan lanjut rokade pendek. Oke, apa langkah terbaik kita di posisi ini? Untuk mengetikan hitam rokade pendek. Karena bila hitam berhasil melakukan rokade, jelas hitam akan sangat diunggulkan. Jadi kita bisa lanjut benteng ke C7. Apa maksudnya? Maksudnya akan kita ketahui, setelah gajah lanjut E7, kita lanjut menteri A4. Di sini gajah tidak dapat memblok, karena jelas menteri pukul gajah gratis. Jadi tentunya raja harus bergeser, misal ke F8, maka teman-teman silahkan menurkan menteri ke C2. Jelas di sini, kita akan lanjut pemukul gajah, sekak benteng. Oke, tentu gajah ini, akan segera kita dapatkan, karena gajah ini tidak dapat dirindungi. Dan teman-teman, tentu akan dapat mudah memenangkan permainan di posisi seperti ini. Jadi, silahkan lanjutkan permainannya. Oke, teman-teman, untuk jebakan ketiga, masih dalam The Power of Gajah E2. Kita akan melawan pertahanan karokan. Pion E4, lanjut C6, gajah E2. Dan di sini tentunya para pemain karokan akan lanjut pion D5. Kita lanjut pion E5, dan langkah populer hitam adalah gajah F5, dan lanjut pion E6. Kita lanjut pion D4, dan setelah pion E6, kita lanjut kuda F3. Dan jika lanjut pion C5, oke, teman-teman, jangan pukul pion, kita lindungi dengan gajah. Jika pion makan, kita makan dengan kuda, jelas menyerang gajah, gajah G6. Kalian bisa serang gajah pion H4, dan pion H5. Atau bisa bermain aman dengan rokado pendek. Dan setelah kuda lanjut C6, menyerang pion E6. Dan teman-teman di sini, bisa melakukan trik rahasia di posisi ini, dengan pion C4. Oke, dan jika kuda lanjut pukul pion, kita lanjut makan pion. Biasanya menteri akan lanjut memukul pion, bakal silahkan lanjut menteri A4. Jadi di sini, tentu kuda akan lanjut melindungi raja, kita lanjut pukul dengan kuda. Jika menteri pukul kuda, jelas ini buluner, karena gajah lanjut ke B5, sekak seter. Jadi menteri hitam terjebak. Atau bila di sini, menteri tidak pukul kuda, tapi pion pukul kuda. Oke, apa langkah terbaik kita di sini? Di sini kita bisa lanjut gajah F3. Tidak mungkin gajah memblok, karena jelas gratis dipukul oleh gajah. Jadi misal di sini, menteri lanjut T6, silahkan teman-teman, eksekusi pion, gajah tali pion. Tentu sekak, dan kita akan lanjut mendapatkan benteng A8. Tentu suatu kerugian, karena selain bentengnya akan hilang, juga rajanya di sini sudah terekspos. Oke, jadi teman-teman dapat lanjutkan permainan di posisi ini. Setelah gajah pukul benteng, maka benteng bisa lanjut menyerang menteri, dan posisi kita jelas akan sangat diunggulkan. Oke, teman-teman, demikianlah video saya kali ini, dalam The Power of Gajah E2. Dan jika teman-teman suka atau senang dengan video seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, nyalakan loncengnya, agar senantiasa update video terbaru dari Kotak Masalah. Salam sukses, bahagia selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.